Hai Style Lovers, saya Karen Delanu, saya Fashion Stylist. Tapi di saat itu mamahlah yang menjadi manager saya, mamahlah juga yang mengatur segala sesuatunya. Namun, itu cuma long last sampai dengan nggak sampai lima tahun deh. Karena I was very young, saya waktu itu lulus tahun 19, eh umur 19 dari Susan Budi Arjo. Dan I was the youngest one setelah Oscar Lawalata. Jadi Oscar duluan, satu tahun kemudian saya. Nah, mengejar segala sesuatu tentang brand saya Karen Delanu untuk menjadi baik dan terkenal, dikenal sama banyak orang ternyata susah sekali. Jadi, sampai pada akhirnya trend di tahun 2000-an awal tuh adalah para fashion designer itu pasti fashion show-nya di cafe to cafe. Bukan fashion show tunggal gitu. Jadi, aku ngikutin tuh 100 fashion show di saat itu dalam satu tahun. Nah, nama dapet jualannya enggak. Bisnisnya enggak jalan. Karena memang sebenarnya seharusnya jadi fashion designer, bukan idealismnya aja. Tapi that time karena aku masih terlalu kecil, jadi mikirinnya tuh lebih ke I want to be famous. I want to like everyone to know my name first, then daripada karya saya. Ternyata kan itu salah. Tapi itu adalah proses masa muda banget tuh. Nah, kegagalan di saat itu sebuah cambukan karena fashion show aku terakhir banget waktu itu diundang dan dipercaya sama salah satu keluarga kerajaan di Malaysia, Kuala Lumpur. Dan diberikan tempat yang begitu mewah, Hotel Bintang 5, untuk mengadakan fashion show tunggal dan hanya mengundang keluarga kerajaan dan para datuk. Itu terakhir kali. Nah, mereka sempat meminta saya untuk menjadi salah satu fashion designer-nya mereka secara pribadi dan mau diberikan tempat, fasilitas, dan semuanya. Cuma, hitungan dolarnya mungkin enggak sesuai dengan aku karena aku membawa sepupuku sebagai manager. Dan dia mengatakan bahwa kalau lo buka sendiri di Jakarta, you will get money more daripada lo kerja di situ. Iya juga ya, tapi padahal salah. Itu juga salah satu langkah yang kenapa gue tolak ya, karena itu bisa menjadi experience. Balik ke Jakarta bertemu sama salah satu sosialita, yang dimana teman sosialita ini adalah klien saya dan dia juga mempercayakan saya banget gitu. To be her designer dan juga konseptor. Akhirnya, kita bergabung, brand Karen Rwandela ini bergabung, dia memberikan fasilitas dengan rumah yang begitu mewah dan semuanya. Itu juga enggak bertahan lama, enggak sampai satu tahun akhirnya selesai dan disitulah cabukan yang paling keras untuk mengatakan, kayaknya gue bukan fashion designer ya gitu. Dan semua investasi dijual, waktu itu masih ada papa mama. And then I said sorry ke papa mama, aku bilang bahwa I don't think fashion designer is totally my life. Jadi I'm very sorry dan semuanya harus dijual, karena perjuangan papa mama tuh cukup sangat luar biasa, sampai harus menjual begitu banyak investasi mereka, sampai ke gelang-gelang mas mama lah, semuanya gitu. Itu tuh cerita yang tidak pernah terlupakan, karena itu adalah momen yang dimana I love fashion, but I don't really get anything from there. Karena terlalu fokusnya kepada being fame, you know, tapi ternyata salah. Nah, dari kesalahan kegagalan itu, aku belajar untuk, oh berarti untuk menjadi sukses itu harus tahu maunya apa. Nah, dari sana, and then I took PR and communication school selama satu tahun, lulus dari sana, and then I was like, okay, I think I have to leave fashion world.